Halo, ketemu lagi sama gue, Arief Rishadi di What's Here Bang? Oke, jadi hari ini gue akan bahas tentang lagu yang gue tulis udah cukup lama Dan menurut gue lagu ini sangat spesial banget Bukannya gue sok-sok kayak, gak, gak, sosial banget sih, gak gitu Cuma maksud gue, lagu ini gue tulis waktu itu gue lagi di jalan Jaman-jaman masih naik kopaja deh, waktu itu gue naik kopaja Terus gue kayak, kakek udah tua gitu Terus dia, ya udah tua, terus dia tuh gak ngemis gitu Dia kerja lah, dia tuh kayak dijualan aqua kalau gak salah Terus kayak, dia tuh lagi bis gitu, kayak bawa alat-alat aqua gitu Dan kayak dia udah capek gitu Terus gue ngasih kayak, gila ini orang udah tua, masih berjuang, kayak ini kemana keluarganya gitu Atau itu pikiran gue kayak, kemana sih orang-orang sekitar dia gitu Dia udah setua, ini masih berkerja Nah, dari situ gue langsung terinspirasi untuk kayaknya Gue sampe rumah, terus kayak gue pake piano buat lagunya Dan jadilah lagu ini Judulnya untuk mereka Lusuh tubuh kecilmu Matahari ketimu Tak hentikan dirimu Penuhi luargamu Ini bener-bener mendeskripsikan kakek-kakek yang gue liat ini gitu Lusuh tubuh kecilmu, matahari gentingmu Kayak dia, karena dia kayak lusuh banget gitu Gue ngerti kayak, apakah karena dia berjemur seharian, gue gak ngerti Jadi gue nulis kata-kata matahari gentingmu Karena emang mungkin dia di luar terus gitu Tak hentikan dirimu, penuhi keluarga Maksudnya kayak, ya biarpun matahari sepanas itu Dan lu udah selusuh itu Lu masih kayak, oke gak apa, gue akan fight untuk keluarga gue Dan gue, luar respect banget sih Nah, jadi waktu itu saatnya Gue waktu itu kayak Ibaratnya, waktu itu uang gue jumpas-pasan Jadi kayak gue gak bisa ngasih dia apa juga gitu Jadi kata-kata, maluku hanya bisa bernada Maksudnya kayak, gue malu banget Cuma bisa tulis lagu doang nih Gak bisa ngasih support dia secara material gitu Jadi kayak, maluku hanya bisa bernada gitu Dan nyanyikanlah lagu cinta Untuk mereka Dan doakanlah bahagia Untuk mereka Dan nyanyikanlah lagu cinta Maksudnya, kasihlah cinta lo ke mereka gitu Kayak, show them your love, respect them Dan doakanlah bahagia untuk mereka disini juga Maksudnya kayak, kita doain yang terbaik buat mereka gitu Emang lawat lagi ini, gue harap sih kayak Kita lebih menghargai orang-orang yang berjuang sekenas itu Dan gak mesti, gak mesti yang di jalanan gitu Tiga orang-orang yang mungkin orang tua lo Yang sebenarnya selama ini Terlihat senang-senang aja Cuma dia diam-diam berjuang keras buat lo gitu Panas dingin tak tentu Air hujan mandimu Nyanyian dari perutmu Teman terbaikmu Di part ini gue Emang nulisnya Lebih kayak Panas dingin gak tentu Air hujan mandimu Ini asumsi gue aja Karena misalkan dia selusuh itu Berarti kan Dia emang bener-bener di luar terus gitu Ketika hujan dia tetap jalan Ketika panas dia jalan Dingin dia jalan Gak peduli apapun gitu Terus Nyanyian dari perutmu Teman terbaikmu Maksudnya adalah Lu pernah gak sih kayak Lu lapar banget gitu Terus Lu gak punya banyak uang Dan Ya ibaratnya lu gak punya uang lah Yang uang yang lu punya itu Cuma buat Mungkin buat keluarga lu Atau mungkin buat Anak-anaknya mereka Gitu Gak tau Jadi dia Ditahan-tahan Untuk keruyuk-keruyuk Itu Benyi keruk-keruk Itu teman terbaikmu Karena menurut dia udah Yaudah gak apa Dibiasa lapar gitu Sekali lagi Lagu ini gue emang pengen banget Ngebahas tentang Orang-orang yang Less fortunate lah Menurut gue mereka bukan Unfortunate Tapi Less fortunate Mungkin kurang beruntung gitu Mereka pasti punya Hal-hal yang mereka syukuri Pasti Maksudnya gue Dengan adanya kita gitu Ya lu hidup enak Enggak semua sih Mungkin lu ada juga Sebagian dari lu yang Juga cukup struggling Di saat-saat ini Cuma maksud gue Gue respect banget Buat orang-orang yang emang Berusaha keras Untuk keluarganya Untuk dirinya sendiri pun Tetep menurut gue keren Karena Orang-orang yang berjuang Menurut gue itu Emang yang paling the best sih Gila Kayak lagi serius ya maksudnya ya Kayak serius banget gitu Oke Itu lagunya judulunya Untuk mereka Dengar lagunya Ada di Youtube juga Kalau mau ada Mau dibuat di Spotify Atau mau gue rekam properly Comment di bawah Bilang Kak rekam lagunya Atau Taruh di Spotify dong I will Be gladly to do that Just I will be gladly to Pasti Enggak serius banget Maksudnya gue akan Senang hati Ngelakuin itu Like Comment Subscribe Thank you ya Bye